Intro Kamu suka makan malapan? Salah satu sumber makanan yang penting bagi kita adalah tumbuhan Bagian tumbuhan yang dapat kita makan misalnya daun dan buah Nah yang kamu makan itu adalah daun Selain daun dan buah, tubuh tumbuhan sebenarnya tersusun dari beberapa bagian Di bagian paling bawah ada akar, lalu batang, daun, bunga, buah, dan biji Kali ini kita akan membahas tentang batang Batang adalah bagian tumbuhan yang menyanggah berdirinya tumbuhan Menurut jenis batangnya, kita dapat menggolongkan tumbuhan menjadi tiga golongan Pertama adalah tumbuhan berbatang basah Tumbuhan berbatang basah adalah tumbuhan yang memiliki batang basah dan berair Contohnya bayam dan ketela rambat Yang kedua adalah tumbuhan berbatang kayu Tumbuhan berbatang kayu adalah tumbuhan yang batangnya keras dan berkayu Karena memiliki kambium di dalam batangnya Contohnya adalah pohon jati, pohon mangga, dan pohon mahoni Kemudian yang ketiga adalah tumbuhan berbatang rumput Tumbuhan berbatang rumput adalah tumbuhan yang mempunyai ruas-ruas Yang tampak jelas dan berongga Contohnya padi, jagung, dan rumputan Bagi tumbuhan, kegunaan batang ada tiga Yang pertama yaitu sebagai saluran pengangkutan Yang diangkut adalah air dan zat-zat makanan yang diserap dari akar Yang kedua yaitu sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah Dan yang ketiga yaitu tempat menyimpan makanan Karena batang juga dapat menjadi tempat menyimpan makanan bagi tumbuhan Maka batang juga dapat menjadi sumber makanan bagi manusia Contoh makanan yang batangnya dapat kita makan adalah tebu dan sagu Selain airnya juga bisa kita minum Tebu juga menjadi bahan dasar untuk gula Sagu yang memiliki karbohidrat tinggi menjadi makanan pokok di wilayah Indonesia Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!